Masih bersama Anda di Saksi Kunci. Saudara dua mesin anjungan tunai mandiri atau ATM di Bekasi, Jawa Barat, di Bobol Maling, Kamis Dini Hari. Pelaku menggondol uang sebesar 300 juta rupiah. Dua mesin ATM di salah satu minimarket di kota Bekasi rusak akibat di Bobol Maling. Peristiwa yang terjadi pada Kamis Dini Hari ini sempat disaksikan oleh Fauzi, seorang saksi mata. Ia menjelaskan lima kawanan pencuri datang menggunakan sebuah minibus berwarna putih pukul tiga dini hari. Mereka kemudian menjebol tembok gudang yang berada di samping minimarket. Meski sempat curiga, namun Fauzi mengaku takut untuk menghampiri. Para pencuri kemudian melarikan diri ke arah Bogor pada pukul lima pagi. Mulai saya mau belanja, nah saya menyampiri takut. Tapi saya menghindari begitu ke pasar. Saya belanja, masih ada aja. Dia berapa? Dia dari jam berapa Pak? Maksudnya langsung jam tiga maksudnya. Yang ramai. Pasca aksi pembobolan dua mesin anjungan tunai mandiri, berangkas, dan mesin ATM rusak. Para pencuri membuka paksa dengan menggunakan las listrik yang sudah disiapkan. Mereka pun menggondol uang sebesar 300 juta rupiah. Untuk sementara menggunakan alat las dengan konstelasnya yang cukup tinggi juga ini, las listrik kemungkinan. Berapa penggunaan kerugian, Pak? Ketua kerugian sekitar 300 jutaan. Berarti untuk CCTV diambil apa gimana, Pak? Untuk CCTV-nya cuma hadis untuk penyimpanan data CCTV-nya yang diambil. Peristiwa pencurian di wilayah ini bukan pertama kali terjadi. Diduga kondisi sepi dan minimnya pengamanan menjadi pemicu maraknya aksi pencurian. Kasus pembobolan mesin ATM kini ditangani Polsek Bantar Gebang dan Polres Metro Bekasi Kota. Tim Liputan Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat.